Intro Kisah bermula di sebuah kota bernama Yangzhou Saat masa dinasti Tang, terdapat dua klan yang berkuasa dan terpandang di kota itu Yang pertama adalah keluarga Li Keluarga terpandang yang kedua adalah keluarga Du Sebuah keluarga terkaya yang ada di kota itu Keluarga Du memiliki seorang putri cantik, anggun, lembut, dan berwawasan luas Ia bernama Du Bingyan, gadis terpelajar yang terkenal akan kecantikan dan bakatnya Tidak berbeda jauh dengan Liu Hu Di hari yang sama, demi bisnis keluarganya tetap berjalan baik Du Bingyan terpaksa harus menikah dengan seorang tuan muda bernama Tianlei Ia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Qi Menurut rumor, pria tersebut memiliki penyakit dan dipercaya umurnya takkan lama Itu sebabnya Du Bingyan dipilih Berbagi cerita tentang latar belakang calon suami mereka Dari sini diketahui bahwa orang tua jeneral Yuan Bucu telah wafat karena tragedi kebakaran Yang berhasil selamat dari tragedi itu hanyalah jeneral seorang Sedangkan Tianlei, atau tuan muda ketiga, ia berasal dari keluarga Qi Diketahui selama tiga generasi, keluarga Qi hanya melahirkan satu orang putra Dan baru di generasi ini, mereka memiliki tiga putra Namun, tak satupun dari mereka yang hidupnya melebihi usia 25 tahun Satu-satunya yang tersisa hanyalah Tianlei Ia terlahir lemas sejak kecil Sehingga semua orang berkata bahwa tuan muda ketiga tidak akan hidup melewati usia 25 tahun Mai Chomlong dan pelayan keluarga Du lalu menyarankan Liu Ho Agar mau membantu Bingyan melewati kesulitan ini Dengan kata lain, Liu Ho akan menyamar sebagai Bingyan Berkata bahwa tuan muda ketiga berumur pendek Nanti setelah ia meninggal, Liu Ho bisa melarikan diri dan kembali ke Yangzhou Menjelaskan bahwa ketika kembali, Nona Bingyan pasti telah menunggunya Pada akhirnya, Liu Ho pun menyetujuinya dan bersedia menggantikan Nona Bingyan Untuk membuat suasana tidak terlalu canggung, mereka berdua lalu mengobrol sejenak Setelah selesai, tuan muda ketiga berkata bahwa saat ini sudah waktunya untuk tidur Ia mengajak Bingyan palsu untuk tidur bersama Liu Ho yang mendengarnya seketika cemas Ia meminta tuan muda ketiga agar tidur sendiri dan mencari alasan lain untuk menghindarinya Bisa membaca keadaan Tuan muda ketiga akhirnya mengalah dan tidur di tempat berbeda Di pagi harinya, sebelum para pelayan datang dan mengetahui keadaan semalam Tuan muda ketiga menggigit jarinya hingga berdarah lalu meneteskan darah tersebut ke tempat tidur Liu Ho yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukan pria itu Ia hanya diam memperhatikan dengan raut kebingungan Rencana tuan muda ketiga ternyata berhasil Terbukti ketika para pelayan datang dan membereskan kamar Mereka senyum-senyum saat melihat darah yang berada di tempat tidur Sementara di Jingzhou, di kediaman General Yuan Ma Comblang dan pelayan keluarga Li Diam-diam melarikan diri setelah mencampurkan obat tidur ke dalam makanan nona bingian Diketahui obat tersebut dapat membuat seseorang tertidur selama dua hari Di kediaman Chi Tuan muda ketiga membawa bingian palsu bertemu seluruh anggota keluarganya Diketahui pemilik sekaligus kepala dari kediaman Chi Adalah seorang wanita atau yang biasa dipanggil sebagai nyonya besar Keluarga Chi juga didominasi oleh wanita Di antaranya adalah dua anak perempuan nyonya besar Atau ibu dan bibi dari tuan muda ketiga Bibi tuan muda ketiga sendiri memiliki anak perempuan bernama Yan Seng Yang mempunyai keterbatasan dalam berbicara Tak lama kemudian seorang pria tiba Ia adalah cucu angkat nyonya besar bernama Shi Zao Atau sepupu dari tuan muda ketiga Nyonya besar kemudian mengenalkan Shi Zao kepada Liu Hu Menjelaskan karena selama ini kesehatan Tianlei kurang baik Nyonya besar meminta Shi Zao untuk membantu Tianlei mengurus 14 bisnis keluarga Chi Sin berpindah di kediaman Jendral Yuan Jing Zao Setelah tertidur selama dua hari dua malam Nona Bing Yan yang asli akhirnya tersadar Ia lalu mencari keberadaan Mak Comlang dan pelayan keluarga Li Namun pelayan di sana berkata bahwa kedua wanita itu telah kembali ke Yang Zao Mendengar hal tersebut Nona Bing Yan bergegas ingin menemui Jendral Yuan Untuk menjelaskan situasi sebenarnya saat ini Bertanya kepada kepala pengurus kediaman Jendral Li Qing menjelaskan bahwa sekarang ini Jendral tak bisa ditemui Sebab Kaisar sedang memerintahkannya untuk meredakan pemberontakan dan menjaga di perbatasan kota Di Lin Zao, sebagaimana rutinitasnya belakangan tahun ini Seorang pelayan otosan Shizawa yang seharusnya melayani nenek Entah mengapa ia selalu saja mendatangi Tuan Muda Ketiga Pagi itu ia datang untuk mengantarkan obat Namun kali ini Liu langsung berterus terang menunjukkan sikap tak sukanya Setelah pelayan itu pergi Tianlei kemudian meranjak bangun dan mengambil obat itu lalu membuangnya ke sebuah guci Dari sini sudah mulai terlihat bahwa suasana di kediaman Chi memang sedang tidak baik-baik saja Atau bahkan mungkin terdapat sebuah konflik Mengajak bingian palsu ke suatu tempat sebelum masuk ke dalam Tuan Muda Ketiga menjelaskan bahwa tempat ini adalah taman yang dibangun nenek sebagai tempat untuk merawat tubuhnya Ia kemudian menunjukkan papan nama dari taman ini Namun siapa sangka bingian palsu alis Liu Hu salah membacanya Jelas-jelas pada papan tersebut tertulis Ji Chang Xin Yuan Tetapi Liu Hu malah membacanya Ji Ti Xin Hua Selanjutnya ketika menjelajahi setiap sudut tempat itu Liu Hu tanpa sengaja menemukan sebuah kandang tikus yang dipelihara oleh Tuan Muda Ketiga Ia cukup terkejut dan langsung menanyakan hal itu padanya Tetapi Tuan Muda Ketiga dengan santai menjawab jika rahasia langit tidak perlu diberitahu Setelah itu Tuan Muda Ketiga bertemu dengan gurunya Ia bernama Guru Liu Rocian Tanpa berbahasa basi Tuan Muda Ketiga langsung mengutarakan apa yang ia rasakan akhir-akhir ini Setahunya Du Bingian adalah wanita yang sebaya dengannya Sejak kecil banyak membaca puisi, lembut dan juga pendiam Namun pengantin wanita yang ia nikahi sangat berbeda jauh dari Bingian yang selama ini diketahuinya Setelah beberapa hari bersamanya Tuan Muda Ketiga menyadari kejanggalan Menjelaskan bahwa wanita yang sekarang ia nikahi terlihat seperti lebih muda darinya Walaupun terlihat polos, manis dan setia Ia tidak begitu berwawasan Kembali ke kediaman Cik Tuan Muda Ketiga secara pribadi memanggil pelayan Xiaosi Menyadari bahwa pelayan itu cukup berpengetahuan karena bertahun-tahun tinggal bersama nona Bingian di Yangzhou Awalnya Tuan Muda Ketiga dengan cerdik menguji kemampuannya Setelah berhasil Barulah ia mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan menyudutkan tentang identitas palsu du Bingian Mulai dari tingkahnya yang salah membaca papa nama di taman Sampai saat pelayan tersebut mengajari cara berjalan dengan anggun Kesokan harinya Tuan Muda Ketiga kembali menemui gurunya Dan menceritakan semua yang telah terjadi mengenai kedua pengantin yang tertukar Tentang bagaimana Liu Hu yang berpura-pura menjadi nona du Bingian dan datang ke kediaman Cik Untuk itu, agar dapat mengetahui keadaan nona Bingian yang asli Guru Liu menawarkan diri untuk mencari tahu Sebab keponakannya yang bernama Xia Ping Wei adalah bawahan kepercayaan Jendral Yuan Bucu Sin lalu berganti menunjukkan keadaan di kediaman Jendral Yuan Para pelayan di sana terlihat memang telah dipersiapkan untuk menjaga dan memenuhi semua kebutuhan nona Bingian Mereka juga cukup ketat memperhatikan nona Bingian Tak hanya itu, di tempat itu juga terdapat banyak kelarangan dan hal-hal yang tak boleh diketahuinya Hal tersebut membuat nona Bingian menjadi tak nyaman Padahal statusnya saat ini adalah istri Jendral Ia bingung mengapa banyak hal yang ditutupi Selanjutnya, ketika waktu pergantian Sif tiba Dengan mengenakan dan berpenampilan seperti pria Nona Bingian diam-diam pergi meninggalkan kediaman Jendral Di kamarnya, saat para pelayan datang untuk memberitahu jika sudah saatnya makan siang Mereka sangat terkejut mendapati jika itu adalah tumpukan bantal Seisi kediaman pun panik mencari keberadaan nona Bingian ke setiap tempat Sementara di tempat lain, saat handa keluar gerbang kota Di sana ternyata telah terdapat beberapa prajurit Yang ditugaskan untuk mencari nona Bingian yang kabur Ketika tiba gilirannya, nona Bingian mengaku bahwa namanya adalah Dubin Dan rumahnya berada di luar kota Beristirahat dari perjalanan yang cukup melelahkan Nona Bingian lalu menghampiri sebuah kedai makan Di sana, ia melihat seorang paman dan lalu menanyakan cara pergi ke perbatasan kota Yang dijawab oleh paman tersebut jika ia hanya perlu menuju ke arah barat Tak lama kemudian, tak jauh dari tempat itu Nona Bingian melihat terdapat keributan yang terjadi Di situ ada seorang nenek yang kesakitan karena tak sengaja menabrak seseorang Ia menangis kesakitan karena kakinya terkilir dan meminta seseorang untuk mengantarkannya pulang Berkata jika rumahnya tak jauh dari sini Walaupun begitu, tak satu pun dari mereka semua yang mau membantu Pada akhirnya nona Bingian tergerak untuk membantu nenek itu Tak berselang lama, setelah kepergian keduanya Wanita yang ditabrak tadi bergomam kebingungan Merasa bahwa padahal ia sering mengambil persediaan dari luar Tetapi, ia tak pernah sekalipun melihat nenek yang tadi Sesampainya di rumah nenek itu, ketika hendak pergi Nenek tersebut memaksanya untuk mampir sebentar Walaupun Dubin telah menolak secara halus Nenek itu mendidak berubah dan dengan agresif menahannya Benar saja, ketika akan melarikan diri Seorang pria tiba-tiba datang Mereka berdua ternyata komplotan penjahat yang sering menjebak dan merampok orang-orang Di keadaan genting itu, syukurya paman yang di kedai tadi tiba-tiba datang dan menyelamatkannya Berterima kasih kepada paman itu Dubin berkata jujur bahwa ia sebenarnya sedikit merasa takut Mengerti keadaan, paman tersebut lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga mau ke perbatasan kota Mereka lalu berkenalan Nona Binian mengenalkan diri sebagai pria yang bernama Dubin Dan paman mengenalkan diri sebagai Leo Rocian Bekerja sebagai tabib militer yang bertugas mengobati para prajurit yang terluka dari peperangan Dubin kemudian menjelaskan bahwa ia akan mencari kakaknya di barak perbatasan kota Namun, karena tempat tersebut tak boleh dimasuki sembarang orang Paman Leo membantunya dengan menerima Dubin sebagai muridnya Dengan begitu, Dubin dapat masuk ke barak sebagai tabib Bertemu seorang panglima Guru Leo lalu mengenalkan bahwa pria itu adalah ponakannya bernama Ping Wei Dan mengenalkan Dubin sebagai muridnya Ping Wei kemudian menjelaskan situasi saat ini Terdapat banyak prajurit yang terluka parah Tetapi mereka sangat kekurangan tabib militer Mendengar itu, Guru Leo dan Dubin langsung bergegas Di tempat berbeda, di kediaman Chi Saat sedang menghabiskan waktu dan bermain teleskop bersama Liu Hu tanpa sengaja melihat seorang pria yang sedang dipukuli Mereka lalu menghampiri orang-orang itu Dia adalah Tuan Wang, salah satu bawahan ke Shizou Tuan Wang kemudian menjelaskan bahwa pria ini memaksa ingin bertemu nyonya besar Tak hanya itu, ia juga bahkan memaki-maki Tuan Mudaka dengan kasar Setelah mendengar penjelasannya Tuan Mudaka ketiga berkata bahwa ia ingin mengurus pria itu sendiri Sementara di barak perbatasan kota Nuda Bingyan yang mendadak belajar medis terlihat cukup berepotan Prajurit yang terluka parah terus berdatangan tanpa henti Kembali ke kediaman Chi Tuan Mudaka ketiga yang telah mengetahui identitas asli Liu Hu Ia berterus terang menanyakan langsung kepadanya Tak dapat mengelak lagi Liu Hu pun mengaku bahwa ia bukanlah Du Bingyan Melainkan Liu Hu, putri dari pemimpin seni bela diri Yangzhou Liu Hu menjelaskan bahwa ia disini hanya untuk membantu Nona Bingyan Pada akhirnya, ia dan Nona Bingyan akan kembali ditukarkan Mendengar hal tersebut, Tuan Mudaka ketiga mengajukan pertanyaan Bagaimana jika sebelum itu terjadi, Nona Bingyan malah jatuh cinta kepada General Yuan Namun Liu Hu membantahnya Ia bertaruh jika hal itu tak mungkin terjadi Besokan harinya, karena beberapa bahan obat habis Guru Liu memutuskan akan kembali ke Lin Zhou untuk membelinya Sekaligus menjenguk keadaan Tuan Muda Ketiga dan Nona Liu Hu di Kediaman Chi Di Lin Zhou, sesampainya di Kediaman Chi Guru Liu disambut baik oleh Tuan Muda Ketiga dan Nona Liu Hu Guru Liu lalu menjelaskan keadaan di garda terdepan Tentang situasi bahan obat saat ini yang sangat langka Mendengar hal tersebut, Tuan Muda Ketiga berinisiatif membantu gurunya Ia lalu memberikan daftar obat lis kepada adiknya Yang Seng untuk diberikan kepada Jing Tang Memberikan daftar lis obat yang harus dikumpulkan Tak bersalang lama, ibu angkat dari Jing Tang datang Melihat kesibukan keduanya, ia bertanya apa yang sedang dilakukan Yang dijelaskan oleh Jing Tang bahwa Tuan Muda Ketiga meminta mereka menyiapkan sejumlah bahan obat yang akan dikirim ke perbatasan kota untuk para prajurit yang berperang Di sini, saat memerhatikan daftar obat yang ditulis Ibu angkat Jing Tang mendadak menangis Ia dengan sangat emosional bertanya tentang siapa yang menulis bahan obat ini Ternyata, ibu angkat Jing Tang adalah istri dari guru Liu Mereka sudah cukup lama berpisah karena pertengkaran hebat terakhir kali yang pernah terjadi Sebenarnya, ia telah menyesal pernah mengusir suaminya dan telah mencari kemana-mana Hanya saja memang tidak sempat bertemu Mendengar fakta itu, mereka berdua merasa cukup kaget dan terlintas ide untuk memberikan sebuah kejutan kepada guru Liu Besok hari pun tiba Sesuai rencana, mereka bertiga bersandiwara untuk mengejutkan guru Liu dengan kehadiran istrinya Awalnya, mereka berpura-pura melayani guru Liu dengan baik dan mulai menceritakan kisah haru antara guru Liu dan istrinya Setelah suasana dirasa mendukung, istri guru Liu kemudian muncul dan mengejutkannya Keduanya pun terbawa perasaan dan melepas rindu satu sama lain Di perbatasan kota, masalah kembali muncul Sesuai aturan militer yang sangat ketat jika wanita yang memasuki area perbatasan kota akan dihukum penggal kepala Sebagai jeneral yang memimpin dan bertanggung jawab atas keadaan di tempat itu Jenderal Yuan dengan tegas mengumumkan bahwa seorang wanita telah memasuki barak secara diam-diam Berkata jika wanita ini bukan orang lain, dia adalah istri yang baru saja ia nikahi Jenderal Yuan kemudian mengumumkan keputusannya Berdasarkan aturan militer, maka Do Bing Yan harus dipenggal Tetapi hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Panglima Ping Wei Yang berpendapat, nona Bing Yan telah memberikan ide berlian dan menolong para prajurit yang terluka parah Bahkan juga telah merawat Jenderal Yuan saat kondisinya sekarat Lanjut menjelaskan, Jenderal Yuan berkata Negara punya aturan, militer juga punya aturan Segala sesuatu harus menaati aturan Namun, karena dirinya juga memiliki andil besar dalam kesalahan ini Sebagai penembusannya, Jenderal Yuan memutuskan akan menerima 100 cambukan Tak kuasa melihat Jenderal Yuan yang dicambuk, tak berselang lama Seorang pensiunan militer angkatan pertama tiba-tiba datang dan menghentikan mereka semua Ia menjelaskan kepada Jenderal Yuan jika mereka yang tidak tahu tidak bersalah Dan sebagai gantinya, memotong rambut bisa dijadikan sebagai hukuman pengganti kepala Setelah masalah tersebut dapat dilewati Kini hubungan keduanya menjadi semakin dekat Di momen tersebut, Jenderal berterus terang tantang kekagumannya atas kecerdasan Dubing Yan Yang dengan sebuah solusi bagus, istrinya dapat mengungkap identitasnya dengan baik Sehingga semua orang dapat menerimanya Di tempat berbeda, Guru Liu dan istrinya saat ini sedang menuju barak Untuk membawakan bahan-bahan obat yang diperlukan para prajurit Di kediaman Chi, setelah memastikan ke Shizhou benar-benar telah berangkat keluar kota Tuan muda ketiga dan nona Liu Hong menggunakan kesempatan itu untuk mempertemukan nenek Dengan pria bernama Jing Tang, pria yang tempoh lalu dipukuli Tuan Wang Ia kemudian mengenalkan diri sebagai pendatang yang berasal dari Jiangzhou Dan alasannya datang menemui nenek adalah untuk meminta keadilan Mulai bercerita, Jing Tang menjelaskan jika sebenarnya keluarganya mengelola sebuah toko obat di barat kota Keluarganya tidak pernah memiliki masalah dengan kelompok orang-orang jahat Tetapi tak disangka, keluarganya justru menjadi target mereka Singkat cerita, suatu hari ketua kelompok jahat itu bertemu dua orang pengemis Ibu dan anak di jalanan Beralasan jika wajah kedua pengemis sangat mirip dengan kerabatnya Ia membawa kedua pengemis tersebut ke rumahnya dan memberikan mereka pakaian bagus dan juga makanan dan minuman yang layak Hingga suatu ketika, pemuda pengemis itu sakit dan datang ke toko obat keluarganya untuk membeli resep obat Ayah Jing Tang yang memang jujur tidak menyadari jika ketua kelompok jahat akan menjebaknya Setelah itu, ketua kelompok jahat tersebut ternyata diam-diam mengganti obat asli menjadi obat racun Yang setelah diminum, darah mengalir dari mata hidung dan mata si pemuda pengemis Nah, ibu dari si pemuda pengemis ini merasa ada kejanggalan dari kematian anaknya Ketika bertanya pada ketua kelompok, alih-alih mendapat jawaban Ia justru ditargetkan untuk dibunuh Tetapi untungnya bibi tua itu masih selamat, hanya saja matanya menjadi buta Setelah menceritakannya, Jing Tang akhirnya berkata bahwa identitas ketua kelompok itu bukanlah orang lain Tanpa mereka sadari, kehadiran Jing Tang ke kediaman Chi Diam Diam telah diawasi oleh pelayan Xiao Xiao Sehingga setelah kepulangan ke Shizou, pelayan Xiao Xiao langsung memberitahukan kejadian itu kepadanya Selanjutnya, Shizou pun diam-diam memberi perintah pada bawahannya untuk mencari pengemis wanita buta di Jiang Zhou Yang meminta agar wanita tua tersebut dibunuh Di sisi lain, karena respon nenek tidak mempercayai Jing Tang Mereka berencana akan mencari pengemis wanita buta di Jiang Zhou Sebab ia adalah satu-satunya saksi yang masih hidup Beralasan tuan muda ketiga yang sakit, Nonali Yuhu izin berpamitan kepada nenek untuk pergi ke sebuah kediaman dekat pegunungan Sesampainya di kediaman tersebut, tuan muda ketiga memerintahkan para penjaga dan kusir Untuk terus berjaga di depan dan tidak boleh mengganggu ke dalam Di malam hari, kusir bawahan Shizou sedang mementau tuan muda ketiga dan Nonali Yuhu Nah ternyata, kesempatan itu digunakan keduanya untuk diam-diam melarikan diri Setelah berhasil menyelinap keluar, kini mereka berdua berangkat menuju kota Jing Zhou Sesampainya di kota itu, mereka bertanya kepada para pengemis jalanan di sana Mendengar pertanyaan terang-terangan tuan muda ketiga yang mencari bibi tua buta Mereka semua seketika panik dan terdiam Tak ada satupun yang memberitahu atau menjelaskan apa yang terjadi Namun ketika memaksa salah satu diantara pengemis itu Untungnya ia mau berbicara Tetapi pengemis tersebut hanya menyarankan agar mereka berdua mencari dewa informasi yang berada di gedung Xiao Yao Nah selanjutnya, pengemis yang memberitahu informasi itu dipukuli oleh orang suruhan seseorang Yang ternyata orang-orang itu adalah bawaan dari Ke Shizou Di tempat berbeda, tuan muda ketiga dan nona Liu Ho berhasil menemui dewa informasi Setelah melakukan beberapa trik untuk mendapatkan perhatiannya Akhirnya mereka pun berhasil mengantongi keberadaan bibi tua buta Yang diketahui saat ini tinggal di biara Bai Chui Di tempat berbeda, kusir yang diperintahkan oleh Ke Shizou membuat keributan dengan menaruh bus masuk ke dalam kediaman Ia memaksa ingin melihat tuan muda ketiga dan nona Liu Ho Sebab sudah seharian tidak pernah keluar Pada akhirnya, berita tersebut sampai ke telinga Ke Shizou Yang langsung bisa menyadari rencana yang dilakukan tuan muda ketiga Di Jiangzhou, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh Tuan muda ketiga dan nona Liu Ho akhirnya sampai di biara Bai Chui Mereka lalu berpencar mencari wanita pengemis yang buta Setelah bertanya pada beberapa orang Mereka akhirnya dapat menemukan bibi pengemis buta yang sekarang telah berganti nama dan juga identitas Sebagai Biksuni Lusuan Sayangnya, walaupun telah bertemu Biksuni Dan menjelaskan keadaan sebenarnya untuk membantu Jing Tang agar mendapat keadilan Biksuni tak mau membantu mereka Pergi menyusul kepergian Biksuni ke arah gunung belakang Saat menghampirinya, mereka berdua mencoba untuk membujuk Biksuni lagi Tetapi Biksuni yang masih merasa trauma karena kehilangan putra satu-satunya Ia tak ingin lagi berurusan dengan Kei Shizou Tak berselang lama, sekelompok orang-orang tiba-tiba menyerang mereka Menyadari target yang akan dibunuh adalah Biksuni Tuan muda ketiga dan nona Liu Ho sekuat mungkin melindungi Biksuni agar tidak terbunuh Di malam hari, karena telah ditolong oleh keduanya Pada akhirnya, Biksuni pun setuju untuk membantu menjadi saksi atas kejahatan yang pernah dilakukan Kei Shizou Di pagi harinya, dengan menyamar sebagai pelayan biara, mereka dapat mengelabui orang-orang suruhan ke Shizou Dan berhasil keluar dari Jiangzou Di tempat lain, tepatnya di ibu kota Putri Tunggal Kaisar sedang diperlihatkan beberapa gambar pria terpilih yang cocok menjadi pasangannya Namun, Tuan Putri tak suka dengan hal itu dan melaporkannya kepada Permaisuri Menjelaskan bahwa ia hanya ingin menikah dengan pria pelihannya sendiri Di barak perbatasan kota Jenderal yang sedang menghabiskan waktu berdua bersama nona bingnya di danau Tiba-tiba dihampiri seorang prajurit yang menyampaikan bahwa titah kaisar telah tiba Kasim kekaisaran pun membacakan titah kaisar yang berisi jika Jenderal Yuan akan diberi gelar bangsawan Dingbei Tak hanya itu, ia juga dihadiahkan pernikahan dengan Tuan Putri Changping Ingin menolak perintah kaisar? Kasim mengancam jika hukuman menolak perintah sama saja dengan memberontak Hal itu dapat mengancam nyawa para prajurit yang selama ini telah menemani dia di medan perang Memikirkan perjuangan dan pengorbanan para prajuritnya selama ini Pada akhirnya, Jenderal Yuan terpaksa menerima titah tersebut Selanjutnya, ketika bingnya menghampiri Jenderal Ia memperhatikan Jenderal banyak pelamun seperti seseorang yang sedang memikul masalah berat Walaupun tak mengetahui kegundahan di hati Jenderal Binyan tetap mencoba menghimburnya Karena merasa Jenderal tidak terbuka kepadanya Setelah kepergian Jenderal Yuan Binyan bergegas mendatangi Panglima Pingwei Dengan sedikit trik, Binyan berkata bahwa ia telah mengetahui semuanya Baru saja dipancing dengan sedikit kalimat Panglima Pingwei yang polos langsung membongkar segalanya Setelah mengetahui masalah titah Kaisar Nona binyan memiliki rencana untuk membuat Kaisar menarik sendiri titahnya Langkah pertama adalah Ia terlebih dahulu harus kembali ke Yangzhou Langkah kedua yaitu Meminta guru Liu dan istrinya agar tidak kembali ke Linzhou untuk sementara waktu Dan pada langkah ketiga Jenderal Yuan lah yang harus bertindak Di kediaman Chi, Tuan Muda Ketiga dan Nona Liu yang telah kembali Langsung menemui Nenek Dan menjelaskan bahwa ia berencana akan mempertemukan Nenek Dengan seorang guru Buddha kenalannya Mendengar hal itu, Nenek menjadi senang dan tidak sabar berjumpa dengan guru Buddha tersebut Menyadari jika Tuan Muda Ketiga akan mempertemukan wanita pengemis Buddha dengan Nenek Shizou memberikan sebuah racun kepada Tuan Wang Dan memerintahkannya agar menemukan keberadaan wanita pengemis Buddha itu Dan harus dibunuh sebelum Nenek mengetahui semuanya Di sisi lain, Jing Teng yang sedang membawa Big Suni Mereka berdua tiba-tiba dihampiri seorang pengemis anak kecil Yang dengan cukup agresif meminta uang Jing Teng yang tak tega pun segera memberikannya uang Karena semua berjalan baik Tak ada satupun dari mereka yang menyadari jika saat ini nyawa Big Suni sedang terancam Pada akhirnya, Big Suni dapat bertemu dengan Nyonya Besar Kediaman Chi Di tengah obrolan Big Suni dan Nyonya Besar Pelayan Shio Chio datang untuk menyajikan teh Tanpa merasa ragu sedikit pun, Big Suni langsung meneguk teh itu Liu Ho yang yakin bahwa ini adalah ulah dari Shizao Yang langsung memarahi pelayan Shio Chio menuduhnya telah menaruh racun ke dalam teh Big Suni Tetapi pelayan Shio Chio membantahnya dan mengambil teh itu lalu meminumnya Namun tidak terjadi apapun Membiarkan Big Suni untuk dirawat sementara waktu di Kediaman Chi Mereka bertiga membahas tentang kejanggalan yang terjadi Jing Teng lalu bercerita Saat menaiki kereta, mereka dihampiri seorang pengemis anak kecil yang meminta uang Dan terus memegang tangan Big Suni Sehingga selama di perjalanan, Big Suni terus menggaruk tangannya sampai kemerahan Usai perisiwa yang menimpa Big Suni Tuan muda ketiga dan nona Liu Ho memberitahu jika Big Suni telah meninggal Setelah memastikan Big Suni benar-benar meninggal Pelayan Shio Chio mendatangi Shizao dan menjelaskan jika Big Suni telah meninggal Hidung mata dan mulutnya mengeluarkan darah Tak henti-hentinya yang merusak ketentraman Kediaman Chi Kini Shizao mendatangi adik Si Wubo atau adik sepupu dari Tuan Muda Ketiga Diketahui sedari kecil, mereka berdua tumbuh bersama Hal itu membuat adik Si Wubo diam-diam mencintai Tuan Muda Ketiga Memanfaatkan kepolosan adik Si Wubo, Shizao menghasutnya agar merebut Tuan Muda Ketiga dari nona Liu Ho Karena hubungan adik Si Wubo yang dekat dengan nenek Ia dapat dengan mudah mendapat izin untuk tinggal di Kediaman Chi Di hari pertamanya, adik Si Wubo mengundang Tuan Muda Ketiga untuk menulis puisi bersama di tempatnya Mengetahui hal itu, nona Liu Ho dan Pelayan Shio Chio Chio bergegas pergi ke tempat adik Si Wubo Sesampai di sana, melihat kebersamaan suaminya dan adik Si Wubo Alih-alih pergi dan menangis cemburu Dengan keberaniannya, nona Liu Ho masuk ke dalam dan bertanya tentang tulisan yang mereka tulis Mengetahui istrinya sedang marah Tuan Muda Ketiga membujuknya dengan cara memetikan semua buah prem ijo yang ada di halaman untuk nona Liu Ho Kedekatan suaminya itu ternyata dilihat adik Si Wubo Ia merasa cemburu sekaligus iri Sehingga di larut malamnya, adik Si Wubo sengaja mengguyurkan air dingin dari sumur ke tubuhnya Dengan begitu, jika ia sakit, Tuan Muda Ketiga akan menaruh perhatian lebih kepadanya Benar saja, di pagi harinya, kliennya membuat keributan Seluruh kediaman pun datang untuk menjenguknya Di keadaan tersebut, ia terus mengigau menyebut nama Tuan Muda Ketiga Usai itu, sekembalinya mereka berdua Tuan Muda Ketiga dan nona Liu Ho merasa ada yang janggal Saat adik Si Wubo mengigau nama dan menarik tangannya Tuan Muda Ketiga merasa itu seperti terlalu disengaja Mencurigai dalang dibalik semua ini adalah Ke Shizou Mereka pun berniat akan mengikuti permainannya Tuan Muda Ketiga dan nona Liu Ho lalu menyusun rencana Untuk membuat Si Zou merasa berhasil merusak hubungan mereka Dengan begitu, Si Zou akan menunjukkan sifat aslinya kepada adik Si Wubo Berpura-pura bertengkar Pertikaian itu diam-diam didengar oleh pelayan Si Oceo Awalnya memang bertengkar Tetapi karena di ruangan itu hanya mereka berdua Terjadilah sesuatu di luar rencana Menemui adik Si Wubo dan menghasutnya untuk memanfaatkan hubungan Tuan Muda Ketiga dan nona Liu Ho Yang saat ini sedang bertengkar Ia menyuruh agar esok hari saat para rekan pebisnis datang Adik Si Wubo harus menjebak Tuan Muda Ketiga ke kamarnya Awalnya mendengar hal itu, ia terkejut dan tidak berani Tetapi Si Zou meyakinkan bahwa ini adalah satu-satunya cara Agar dapat merebut Tuan Muda Ketiga sepenuhnya Esok hari pun tiba Ketika para rekan pebisnis Nyonya Besar sedang berkeliling di taman belakang Sembari membicarakan bisnis Di saat ia bersamaan, mereka tanpa sengaja melihat terdapat siluet dua orang yang sedang berada di dalam pavilion Pelayan Si Wubo lalu mulai memanas-manasi keadaan dengan berkata Jika tadi ia melihat Tuan Muda Ketiga masuk ke dalam Mendengar hal tersebut, para pebisnis mulai bergosip jika Tuan Muda Ketiga kediaman Chi ingin memiliki istri lagi Ternyata, rencana kotor Si Zou telah diketahui oleh mereka Sebab itu, dengan menggunakan pakaian Tuan Muda Ketiga, Nona Liu Hu menyamar dan masuk ke dalam pavilion Benar saja, ia mendapati adik Si Wubo sedang menggunakan pakaian tipis untuk menggoda Tuan Muda Ketiga oleh suaminya Di momen itu, dengan bijaksana bahkan seorang kakak yang menyayangi adiknya Nona Liu Hu menasihati adik Si Wubo tentang segalanya Syukurnya, adik Si Wubo langsung menyadari kesalahannya Pada akhirnya, adik Si Wubo yang tadinya ingin berbuat hal tak pantas Sekarang berbalik menjadi memberikan kejutan untuk nenek Jauh dari tempat itu, di ibu kota Istana Kaisar Sesuai rencana bingian, Jendral Yuan mengirimkan sebuah surat yang ditujukan kepada permaisuri Yang berisi jika ia ingin mengundang Putri Changping ke Gunung Ling Mendengar isi surat tersebut, permaisuri menjadi senang dan mendatangi putrinya Meminta anaknya agar bersiap-siap Permaisuri akan mengizinkan Putri Changping keluar istana Tetapi ia harus melepaskan pakaian keluarga ke Kaisaran Dan menyamar menjadi wanita biasa Di kedua manci, adik Si Wubo yang telah mengakui kesalahannya Hari itu berpemintaan kepada Tuan Muda Ketiga dan Nona Leuho Tak lupa, ia juga meminta maaf atas tingkah laku di luar batas yang beberapa hari ini telah dilakukannya Di malam hari, sekelompok orang datang dan hendak membunuh keduanya Mereka adalah orang-orang suruhan Shi Zhao yang kesal karena rencananya selalu digagalkan Beruntung karena memiliki kewaspadaan tinggi Liu Hu dan Tuan Muda Ketiga mampu menyadari kehadiran mereka Keduanya lalu dengan mudah melawan balik orang-orang itu Walaupun jumlah mereka banyak, dibandingkan dengan kemampuan seni bela diri Liu Hu Kelompok itu bukanlah apa-apa Di pagi harinya, Tuan Wang yang semalam menyerang pavilion Tuan Muda Ketiga Menceritakan segala yang terjadi kepada Shi Zhao Termasuk kejadian ketika Liu Hu mengakui identitas aslinya yang merupakan putri seni bela diri Yang Zhao Dalam perjalanan menuju Gunung Leng, Tuan Putri tanpa sengaja bertemu dengan sebuah arak-arakan pernikahan Mendengar suara wanita yang menangis, Tuan Putri mendekati Tandu dan bertanya apa yang terjadi Wanita itu lalu menjawab jika ia terpaksa menikah dengan seorang pria kasar Semua ini dilakukannya untuk melunasi hutang-hutang ayahnya Tuan Putri yang merasa kasihan kemudian memerintahkan agar pernikahan itu dibatalkan Tetapi, karena statusnya yang saat ini wanita biasa Tuan Putri juga tak bisa berbuat banyak Kembali melanjutkan perjalanan Tuan Putri lagi-lagi menemukan masalah Ia melihat seorang hakim kabupaten sedang bertindak semena-mena pada seorang ayah dan anak Tuan Putri lalu menghampirinya dan memerintahkan agar menghentikan sikap sombongnya itu Mengancam atas nama kaisar Hakim tersebut malah merendahkan kaisar saat ini Dan makin bersikap melewati batas Usai memberikan hukuman untuk hakim sombong itu Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Gunung Ling Setibanya di tempat peristirahatan Mereka disambut baik oleh guru Liu yang menjelaskan kepada Kasim Jika General Yuan akan menemani Tuan Putri Changping berjalan-jalan ke Gunung Ling Setelah beristirahat beberapa waktu Mereka lalu pergi ke kediaman General Yuan Ketika akan bertemu General, Tuan Putri tanpa sengaja bertemu Panglima Pingwei Mengingat jika pria itu adalah sosok yang pernah menolongnya tempoh lalu Tuan Putri mengira dia adalah General Yuan Tetapi guru Liu berkata bahwa ia bukanlah General Nah sampai disini Tuan Putri terlihat seperti lebih tertarik kepada Panglima Pingwei Ia kemudian diantar oleh guru Liu ke ruangan General Yuan Menjelajahi ruangan itu Tuan Putri Changping tanpa sengaja melihat General Yuan yang sedang berdoa untuk kedua istrinya Yang telah meninggal Terkejut dengan penampilan General Yuan yang terlihat kotor dan menyeramkan Ia berlari menangis dan merasa ketakutan Karena keadaan sudah begini Guru Liu memberikan saran kepada Tuan Putri Agar pergi ke kuil Biksia Untuk membaca ramalan jodoh Dengan begitu ia bisa menghindari takdir buruk dengan seseorang Selanjutnya mengetahui jika Tuan Putri menyimpan kekaguman kepada Panglima Pingwei Guru Liu juga menemui penakannya itu untuk memberikan saran yang sama Tanpa mengetahui maksud dari rencana pamannya yang berniat menjodohkan ia dengan Tuan Putri Panglima pun langsung mempercayainya dengan keyakinan akan bertemu orang mulia di kuil Biksia Di perjalanan menuju kuil Biksia Saat beristirahat di jalan Tuan Putri berkeliling sebentar di sekitar situ dan lalu bertemu dengan istri Guru Liu yang menyamar sebagai seorang Pramal Ia kemudian menawarkan untuk membaca takdir Putri Changping dan mengungkapkan jika Tuan Putri memiliki kesialan dalam berjodoh Tetapi untungnya kedatangan Tuan Putri hari ini ke kuil Biksia yang ada di Gunung Ling sangat tepat Sebab aura Gunung Ling hari ini mampu membersihkan aura kesialannya Pramal meramalkan bahwa hari ini Tuan Putri akan bertemu kekasihnya di depan kuil Sesampainya di kuil setelah berkeliling beberapa saat Tuan Putri akhirnya melihat Panglima Pingwei Mengira jika ia adalah kekasih yang dimaksud Pramal Tuan Putri sengaja menjatuhkan kantong uwangiannya Sehingga ketika Panglima mengembalikannya Tuan Putri lalu mengajak Panglima berkeliling melihat pemandangan Gunung Ling Ajakan tersebut pun diterima baik olehnya Mereka lalu berkenalan Putri Changpi mengenalkan diri sebagai Alan Sesuai perintah Permaisuri Ia harus menyembunyikan identitas aslinya yang merupakan Putri Kaisar Dan Pingwei mengenalkan diri sebagai Panglima Kepercayaan Jendral Yuan Saat sedang berbincang Sapu tangan Tuan Putri tiba-tiba terbang terbawa angin Panglima lalu sigap mengambilkannya Ketika Panglima pergi Sebuah kelompok pertopeng tiba-tiba muncul dan menculik Tuan Putri Syukurnya Panglima Pingwei dapat menemukan keberadaan kelompok yang menculik Tuan Putri Dia adalah hakim kabupaten yang tempoh lalu sempat dihukum Putri Changping karena sikap sewenang-wenangnya Tanpa Panglima Pingwei sadari, disitu ternyata telah dipasang jebakan Singkat cerita, karena merasa tidak terima dan dendam atas perlakuan Putri Changping tempoh lalu yang menghukumnya Putri Changping dan Panglima Pingwei lalu dimasukkan ke dalam sebuah lubang Hakim tersebut berniat akan mengubur keduanya hidup-hidup Sebelum itu terjadi, hakim itu membongkar identitas asli Alan yang sebenarnya adalah seorang Tuan Putri Mendengar hal tersebut, Panglima Pingwei cukup terkejut Tetapi tidak terlalu mempermasalahkannya Siapapun Alan, ia tetap bertekad akan melindunginya Setelah kejadian itu, sekembalinya mereka di tempat peristirahatan Yayun Hubungan Panglima Pingwei dan Putri Changping semakin dekat Tuan Putri bahkan tidak malu memeluk Panglima di depan semua orang Dan mengklaim bahwa Panglima adalah suaminya Mereka yang melihat tingkah lucu Sang Putri pun keluar dan memberikan waktu untuk keduanya Berbicara berdua, Panglima berterus terang jika dirinya masih tak menyangka Akan menjalin hubungan dengan seorang Putri Kaisar Putri Changping lalu menjawab dengan maksud bahwa ia mencintai Panglima secara tulus Baginya, Panglima adalah pria sejati yang selama ini dicarinya Kesokan harinya, Tuan Putri pun kembali ke ibu kota Merasa jika pertemuan mereka sangat singkat Perpisahan itu menjadi terasa berat bagi keduanya Setelah itu, Guru Liu dan istrinya kemudian pergi ke Linzhao Untuk membantu Tuan Muda Ketiga dan Runa Liu Nah, di sini ternyata, Biksuni belum meninggal Ia disembunyikan oleh Tuan Muda Ketiga agar tidak diincar lagi oleh Shizhou Kini, dengan adanya Guru Liu Perlahan-lahan racun dalam tubuh Biksuni mulai sembuh Mereka kemudian mengantarkan Biksuni kepada nenek Dengan penuh kesedihan, Biksuni menceritakan segalanya Tentang bagaimana ia dan anaknya dijebak Sampai akhirnya menjadi target pembunuhan yang dilakukan oleh Shizhou Di sisi lain, tanpa sepengetahuan siapapun Shizhou diam-diam mengundang keluarga Du ke kediaman Chi Ia lalu memberitahu semua orang agar menjamu kerabat dari Yangzhou Panik mendengar kedatangan mendadak keluarga Du Nona Liu takut dan khawatir jika identitasnya akan ketahuan Berpura-pura sakit agar tidak bertemu keluarga Du Mereka semua malah datang ke kamarnya Mencoba menyadarkan adiknya Karena tidak memiliki plan lain Nona Liu pun pura-pura terbangun Mengira identitasnya akan terbongkar Nona Liu sangat terkejut ketika melihat yang datang adalah Nona Bingyan Yang sedang menyamar menjadi kakak laki-laki Du Bingyan Melihat keakerapan keduanya Tuan muda yang tadinya panik mendadak kebingungan Setelah semua rencananya berkali-kali gagal Shizhou menjadi semakin geram dan memarahi Tuan Wang Ia menyalahkannya karena telah salah memberikan informasi Sementara di barak perbatasan kota Titah Kaisar kembali disampaikan Utusan kerajaan lalu mengumumkan isi Titah Kaisar yang menjelaskan Jika Kaisar telah menarik kembali Titah sebelumnya Tak hanya itu Kaisar juga mengangkat Panglima Shippingway menjadi wakil jeneral Dan mengundang keduanya datang ke ibu kota sebelum tanggal 10 bulan depan Di sisi lain Nona Bingyan yang baru kembali dari Lin Zhou Karena sedang berada di perjalanan Saat Jendral Yuan datang ke Yang Zhou untuk menjemputnya Keduanya tidak sempat bertemu Sehingga ketika baru tiba Ia diberitahu bahwa Jendral Yuan belum lama ini mengunjunginya Tetapi langsung kembali dan hanya meninggalkan sebuah surat Di kediaman Chi Lagi dan lagi Shizou kembali merencanakan hal buruk kepada Tuan Muda Ketiga Ia menawarkan kepingan emas-emas kepada Tuan Wang Agar mau menyelipkan jarum beracun ke kasur Tuan Muda Ketiga Tahuasi pavilion mereka Saat keadaan dirasa telah sepi Ia diam-diam menyelinap ke dalam Menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya telah diberikan Shizou Perbuatan Tuan Wang tanpa ia sadari telah diperhatikan oleh Yan Seng Menunggu kedatangan kakaknya dan Nona Liu Ho yang sedang berada di toko obat Karena merasa cukup lama Yan Seng pun bergegas langsung mencari keduanya ke toko obat Sayangnya Ia terlambat sebab Tuan Muda Ketiga dan Nona Liu Ho telah kembali Panik mendengarnya Ia pun langsung berlari secepat mungkin untuk kembali pulang Nona Liu Ho yang merasa lelah lalu handak berisirahat Saat akan berbaring Yan Seng pun akhirnya tiba Dan langsung berteriak untuk menghentikan Nona Liu Ho Sigap menghindar Tuan Muda Ketiga dan Nona Liu Ho terkejut Mendengar suara Yan Seng Yang mampu berbicara Dengan terisak Ia lalu menjelaskan tentang Tuan Wang yang menaruh sesuatu di kasur Menghadap kepada Nenek Yan Seng mengakui semuanya Ia menjelaskan jika selama ini dirinya hanya berpura-pura bisu Bercerita pada tiga tahun yang lalu Saat hujan turun di malam musim panas itu Yan Seng melewati halaman dan tanpa sengaja melihat perbuatan Shi Zao yang membunuh kakak kedua Awalnya Yan Seng ingin melaporkan segalanya kepada Nenek Tetapi sebelum itu terjadi Shi Zao telah terlebih dahulu mengetahuinya Sehingga ia mengancam akan membunuh ibunya Karena takut Yan Seng tidak berani membuka mulut dan berpura-pura bisu Agar tidak lagi dihancam oleh Shi Zao Di tempat berbeda Nona Bing Yan akhirnya sampai di ibu kota Ia kemudian bertemu Ping Wei dan diantar untuk bertemu Jendral Yuan Dikejutkan dengan kehadiran Nona Bing Yan Jendral yang tadinya lesu berubah menjadi semangat dan senang Sementara di kediaman Chi Karena sedari awal Shi Zao memang mengincar kekayaan Ia lalu memerintahkan pelayan Xiao Xiao Agar mencari tahu ruang rahasia Tempat seluruh harta disimpan Tempat itu tersembunyi di beli kamar Nenek Shi Zao menyuruh agar ia berhati-hati Dan tidak menimbulkan kecurigaan Tak sampai disitu Shi Zao juga merencanakan hal buruk lain Mengumpulkan beberapa orang Ia memerintahkan agar mereka semua bersiap Untuk membunuh seluruh orang yang berada di kediaman Chi Pada malam hari Polen Xiao Xiao diam-diam mengintip ke kamar Nenek Untuk melihat keberadaan ruang rahasia itu Yang ternyata berada di balik altar dewa Ketika sedang memperhatikannya Ia tanpa sadar menendang batu Karena takut ketahuan Ia bersembunyi Dan ketika melihat ke dalam lagi Nenek telah menghilang Di pagi harinya Nenek mengumpulkan dua pelayannya Dan berkata jika tusuk konda emasnya menghilang Mencari ke sekitar altar dewa Pelayan Xiao Xiao akhirnya menemukan benda itu Memberitahu Shizou Pelayan Xiao Xiao menjelaskan bahwa tusuk konda emas milik Nenek Adalah kunci untuk membuka ruang rahasia itu Shizou kemudian memerintahkan agar pelayan Xiao Xiao mengambil tusuk konda emas tersebut Namun, karena benda itu selalu digunakan di atas kepala Nenek Shizou dengan kejam malah memerintahkan agar pelayan Xiao Xiao memberikan Nenek racun yang membuatnya tidak akan pernah terbangun lagi Kesokan harinya Nenek mengadakan pertemuan untuk membahas bisnis Ketika Nenek tengah menjelaskan kepada semua orang Ia tiba-tiba terkena serangan jantung Seluruh orang pun panik Memanfaatkan kondisi Nenek yang saat ini terkena seruk Shizou memerintahkan agar mereka harus menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan tusuk konda emas Ia lalu memberikan sebuah bubuk racun Dan memerintahkan agar pelayan Xiao Xiao mencampurkannya ke dalam obat Nenek Nah dibalik semua kejadian itu Nenek dan yang lain ternyata hanya berpura-pura Semua ini dilakukan untuk menangkap basah perbuatan jahat Shizou Ketika akan memberikan Nenek obat Pelayan Xiao Xiao berusaha membuat Neneknya kedua agar pergi Berkata jika Shizou memanggilnya Setelah keadaan sepi Ia pun menaburkan racun ke dalam obat Nenek Tanpa ia sadari Tindakan jahatnya itu sedang diperhatikan oleh Nona Liu Ho Yang bersengunyi di kamar itu juga Bertemu Shizou Pelayan Xiao Xiao dengan senang memberitahu jika Nenek telah meminum racun itu Mengetahui hal itu Shizou kemudian datang menemui Nenek Beralasan jika dirinya yang akan menjaga Nenek Ia meminta agar nyonya kedua meninggalkan mereka berdua Mengira Nenek telah meninggal Ia tanpa rasa bersalah sedikit pun Terus mencari-cari keberadaan tusuk konda emas Ketika sibuk mencari Ia pun menemukan benda itu Tetapi Nenek tiba-tiba bangun Dan memegang tangannya Shizou yang kaget pun tak dapat mengelak lagi Di luar Orang-orang suruhan Shizou mulai mengapung kediaman Chi Sesuai perintah Shizou Mereka diperintahkan untuk membunuh semua orang Tanpa menyisakan satupun yang boleh selamat Syukurnya guru Liu, istrinya, dan tuan muda ketiga Mampu melawan balik Sementara di dalam Nenek yang diikat hendak dipaksa untuk meminum racun Melihat itu dengan sigap Nona Liu menghantikannya Pada akhirnya Orang-orang suruhan Shizou, pelayan Shio Chiao Semuanya berhasil dikelahkan dan ditangkap Mereka akan dibawa ke ibu kota untuk dia di Lekaisar Setelah semua masalah dapat diatasi Liu pun meminta maaf dan jujur kepada Nenek Tentang identitas aslinya Yang sebenarnya Ia bukanlah Du Wing Yan Melainkan Liu Nenek yang mengertai hal itu sangat terkejut Ditambah lagi semua orang di situ Telah mengetahuinya Jadi Selama ini hanya ia saja yang dibohongi Walaupun awalnya Nenek sempat akan marah Nona Liu mendadak muan-muan Nenek yang mengerti jika Liu Telah hamil seketika berubah menjadi bahagia Di ibu kota Bingui dan General Yuan hadir di perjamuan istana Yang diadakan permaisuri untuk keduanya Nah, karena tidak bisa masuk sesukanya Nona bingian menyamar sebagai pelayan Agar bisa ikut ke perjamuan itu juga Tidak berbahasa basi Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya Permaisuri menjelaskan jika ia memberikan hadiah khusus Untuk General Yuan Yaitu Mengangkat General Yuan untuk menjadi menantu kaisar Semua orang di situ yang mendengar Keputusan sepihak tersebut Tentu saja sangat terkejut Tak terkecuali Tuan Putri Ia tak terima dan langsung menghampiri Pingui Dan menunjukkan kepada ibunya Bahwa ia hanya mencintai Pingui Sementara General Yuan yang memang sangat mencintai Nona bingian Ia keberatan dengan keputusan permaisuri Permaisuri lalu berkata Jika General Yuan menolak keputusan ini Maka ia harus meminum racun yang dibawa pelayan Mendengar itu General Yuan lalu meminta maaf Karena tak bisa menerima perintah permaisuri Dan tanpa rasa ragu Ia pun mengambil racun yang telah disiapkan untuk diminumnya Ketika akan meminumnya Nona bingian tiba-tiba menghampaskan racun itu Pada akhirnya Daripada berpisah Mereka berdua memilih agar dipenjara saja Di kediaman Chi Saat Nona Liu sedang menyolam bersama pelayan Siausi Tuan Muda Ketiga menghampiri mereka dan menyampaikan berita dari istana Awalnya Tuan Muda Ketiga mengira hubungan keduanya akan berakhir bahagia Tetapi ternyata Yang Mulia Permaisuri bersikeras meminta Jendral Yuan Menikahi Putri Changping dan menceraikan bingian Karena menentang perintah permaisuri Keduanya sekarang dipenjara Sesampainya di ibu kota Mereka semua berkumpul bersama Dan lalu menyusun rencana agar dapat membebaskan Jendral Yuan dan Nona bingian Pertama-tama Mereka harus memikirkan cara agar bisa masuk ke penjara Chioguan Karena aturan masuk ke dalam harus memiliki perintah tertulis dari Kaisar atau Permaisuri Liu mengusulkan agar mereka mencuri saja atau memasukkannya Belum sempat keluar Permaisuri terlebih dahulu telah masuk Nah disini pembicaraan Permaisuri dan pelayannya Tanpa sengaja didengar oleh Putri Changping Tentang alasannya bersikeras memilih Jendral Yuan sebagai suami Tuan Putri Itu semua ternyata berhubungan dengan kisah tragis masa lalu Permaisuri saat masih muda Oleh karena itu Ia tak akan membiarkan Putrinya mengalami hal yang sama Dibutakan oleh perasaan dan menghancurkan hidupnya sendiri Selanjutnya setelah berhasil mencuri token Permaisuri Mereka akhirnya dapat masuk ke penjara dan bertemu Jendral serta non-nabingan Tuan Putri juga membahas tentang trauma masa lalu Ibunda Mungkin saja mereka dapat menyelesaikan masalah ini dengan menemui pria itu Nah untuk petunjuk yang ada Satu-satunya yang ia ingat hanyalah sebuah teratai emas berbentuk setengah Menemui Guru Liu Mereka kemudian diantar untuk bertemu dengan pria yang dimaksud Permaisuri Gilas balik beberapa tahun yang lalu Sebuah wabah muncul di wilayah pesisir Tenggara Kakak Feng lalu ditugaskan untuk menolong dan membantu mereka Dan saat itulah Untuk pertama kalinya Kakak Feng dan Permaisuri muda bertemu Pada momen itu Kakak juga berjanji setelah menyelesaikan tugasnya Ia akan menikahi Permaisuri muda Dan demi menunjukkan ketulusannya Ia membuat sebuah teratai emas dan membaginya menjadi dua Sayangnya takdir tidak memihak mereka Sebab orang tua Permaisuri memaksa putrinya untuk menjadi selir di ibu kota Ketika waktu pertemuan mereka tiba Wabah tiba-tiba kembali Demi totalitasnya sebagai tabib dalam menemukan obat Sebelum memberikannya kepada orang-orang Kakak Feng mengganti dan mencoba racikan obatnya sendiri Tak diduga racun dan obat menjadi satu Sehingga sebelum menaik kuda Kakak Feng muntah darah dan jatuh tidak sadarkan diri Setelah mengetahui cerita sebenarnya Mereka semua sepakat untuk mengatur rencana Agar Permaisuri datang ke makam kakak Feng Bertemu ibunda Putri Changping membujuk ibundanya Untuk melihat pemandangan yang ada di dekat gunung Sesampainya di tempat tujuan Permaisuri dibuat terkejut ketika melihat makam Seorang tabib berkuliskan Feng Che Saat hendak pergi dan tidak mempercayai semua yang dilihatnya Permaisuri dihentikan oleh Nona Liu Hu dan Tuan Muda Ketiga Yang berusaha menjelaskan hal sebenarnya yang terjadi kepada tabib Feng Masih cukup bersedia atas takdir yang tidak adil terhadapnya Positifnya, kini pemikiran Permaisuri berubah Keyakinan tentang adanya cinta sejati di dunia ini memanglah nyata Kesokan harinya, dekret Permaisuri pun diumumkan Yang berisi perintah jika Permaisuri membebaskan Jendral Yuan dan Nona Dubingyan Serta dibebaskan untuk memilih hari baik dan mengadakan pernikahan lagi Di kediamanci, kedua pasangan itu pun kembali mengadakan pernikahan Sebelum pernikahan dimulai, pelayan si Osi meminta agar kedua pengantin pria harus bisa menebak pasangannya dengan benar Jangankan kedua pria ini, seluruh yang hadir pun ikutan bingung Sebab gaun pengantin kedua wanita sama Bahkan penutup kepalanya pun berpola sama Namun Selamat menikmati